Bagi saya secara pribadi, saya setuju bahwa mengenai hal beragama ini adalah urusan pribadi dan biarkan itu menjadi keputusan pribadi dan juga pengalaman spiritual yang bersangkutan. Teman-teman, shalom, selamat siang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan beberapa saat yang lalu sebelum saya membuat konten ini, saya baca satu artikel tentang perjalanan spiritual seorang public figure, yaitu Denny Sumargo seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Di sini dituliskan, Denny Sumargo cari Tuhan, belajar Islam hingga ibadah di klenteng. Nah, teman-teman puji Tuhan, beliau ini sekarang sudah mengandung agama Kristen dan ada beberapa pernyataannya yang cukup menarik perhatian saya. Salah satu di antaranya adalah seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Bang Denny Sumargo ini bercerita bahwa setelah ia mengandung agama Kristen, ia didatangi oleh seseorang yang cukup mengerti tentang agama Kristen dan berkata kepada beliau, mengapa tidak mengajak para penggemarnya untuk ikut mengandung agama Kristen sebab kalau di dalam agama Kristen dipercaya Yesus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat. Nah, teman-teman sekalian, respon dari Bang Denny Sumargo terkait hal ini di sini dituliskan, Ya, gue percaya, gue menyembah Yesus menyembah Tuhan, tapi gue menyembah buat diri gue sendiri supaya gue jadi manusia yang lebih baik, supaya ketika gue memberi tangan kanan, tangan kiri gue tidak mengetahui. Itu buat gue, bukan buat lo. Kemudian teman-teman di sini juga dituliskan, Gue nggak bisa bilang ke mereka, biarkan Yesus yang bekerja karena dia adalah Tuhan Allah. Kalau gue ajak mereka, terus yang mau tanggung jawab siapa? Nah, teman-teman dari sini sangat jelas bahwa Bang Denny Sumargo melihat mengenai hal beragama. Ini adalah urusan personal atau urusan pribadi. Jadi ketika seseorang menganut agama tertentu, ya biarkan itu menjadi keputusan pribadinya dan juga biarkan itu menjadi pengalaman spiritual yang bersangkutan. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasannya, mungkin di antara teman-teman ada yang masih mengingat pernyataan dari seorang Mualaf, yaitu Ustana Baban. Dan karena itu, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak terlebih dahulu ya. Kenapa orang sampai terjadi murtad ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi, ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang yang pindah dari agama lain ke dalam agama Islam ini, tentulah yang bersangkutan sudah mempelajarinya secara matang. Betul? Tetapi kalau ada orang Islam murtad dari agama yang benar ini, dipastikan yang bersangkutan alasannya adalah mungkin karena materi, atau juga mungkin karena belum paham tentang agama Islam ini secara baik. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya. Dan kalau kalian membandingkan pemikiran yang disampaikan oleh Bang Denny Sumargo dengan pemikirannya Pak Ustana Baban ini, manakah yang paling kalian setujui? Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Ustana Baban, beliau ini menerapkan standar ganda. Kalau ada orang yang keluar dari agama Islam, itu menurutnya alasannya hanya ada dua. Yang pertama karena kebutuhan materi, dan yang kedua adalah karena yang bersangkutan tidak belajar agama Islam secara baik. Tapi kalau misalnya ada orang yang masuk ke dalam agama Islam, menurut beliau karena yang bersangkutan sudah mempelajarinya. Nah ini kan penerapan standar ganda. Dan bahkan dalam penilaian seperti ini, ini tidak objektif Pak Ustana Baban. Dan kalau kita membandingkannya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Denny Sumargo tadi, maka sangat jelas apa yang dipresentasikan, disampaikan oleh Pak Ustana Baban itu terbantahkan. Sebab mengenai hal seseorang ini menganut agama tertentu, itu merupakan pengalaman spiritual. Didasarkan pada pengalaman spiritual bukan seperti yang Pak Ustana sampaikan. Dan lagian Pak Ustana Baban, agama apa sih di muka bumi ini yang tidak bersifat visioner, yang tidak memiliki misi untuk mengabarkan ajaran agamanya? Oleh sebab itu sebenarnya teman-teman saya selalu menekankan bahwa kalau misalnya kita mendengar pengajaran dari agama tertentu, ya silakan saja. Kalau misalnya ada orang lain yang juga mengabarkan ajaran agamanya, bagi saya secara pribadi silakan saja. Karena pada akhirnya orang yang mendengarkan itu menjadi percaya ataupun tidak, itu kembali kepada keputusan yang bersangkutan, kembali kepada pengalaman spiritual yang bersangkutan. Jadi Pak Ustana Baban, kalau Anda mau memberikan penilaian terhadap sesuatu, ya boleh saja sih. Tapi saya hanya menyarankan atau mengusulkan, pakailah standar tunggal, jangan standar ganda. Jangan kalau orang keluar dari agama Islam, maka yang bersangkutan, kalau bukan karena materi, maka boleh mempelajari agama Islam secara benar. Tetapi giliran ada orang lain yang masuk ke dalam agama Islam, Anda pikir itu adalah orang yang sudah belajar. Dan ini misalnya saya tanya ya, Pak Saiful Ibrahim dan beberapa yang lainnya itu, misalnya Pak Ibnu Kalam, karena mereka itu orang-orang terpelajar, orang-orang yang mempelajari agama Islam, tetapi sekarang mereka memutuskan menganggung agama Kristen. Dan berdasarkan kesaksiannya mereka, ini didasarkan pada pengalaman spiritual. Jadi Pak Usana Baban janganlah kasih alasan sebagaimana yang sudah Anda sampaikan tadi. Jangan dikotakkan alasan seorang berpindah agama. Dan kalau boleh jujur ya Pak Usana Baban, justru sebenarnya Anda itu kan menjadi terkenal setelah menjadi mu'alaf. Bahkan secara pribadi saya mengetahui tentang Anda ini setelah Anda berbicara tentang iman Kristen ketika Anda sudah menjadi mu'alaf. Sebelum Anda menjadi mu'alaf, saya tidak tahu siapa Anda. Jadi yang lebih terkenal setelah menjadi mu'alaf itu ya, jujur saja itu Anda. Misalnya lagi Yayah Waloni. Yayah Waloni itu tidak pernah saya dengar sebelum ia menjadi mu'alaf. Tetapi setelah menjadi mu'alaf, barulah kemudian dikenal oleh banyak orang. Lalu siapa lagi? Ustaz Kainama. Lalu siapa lagi? Ustaz Steven. Dan banyak teman-teman Anda justru yang kemudian menjadi, apa yang menjadi dikenal oleh banyak orang, itu setelah menjadi mu'alaf. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir yang menjadi populer setelah berpindah agama ini siapa sih Pak Ustana Baban. Jadi saya sampaikan kepada Pak Ustana Baban, kalau Anda mau menilai sesuatu, ya sebaiknya terapkanlah standar tunggal, jangan standar ke Anda. Jangan sebelah sana boleh, sebelah sini nggak boleh. Itu ya teman-teman, sekian. Dan puji Tuhan, mari terus belajar agama Kristen dengan baik, supaya kita tidak gampang diomongamikan oleh berbagai pengajaran di luar sana. Dan juga pada kesempatan yang sangat baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, baik dalam bentuk subscribe, like, komen, share, dan juga nonton. Terima kasih banyak dan saya berharap, kiranya ke depan apa yang kita bahas di channel ini, semakin lebih baik lagi dan semakin membuat kita mengerti tentang iman Kristen dan terlebih daripada itu, melalunya iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus saja. Dan karena itu teman-teman, saya juga menyadari bahwa ada kekurangan ketika saya mempresentasikan sesuatu dan karena itu saya minta kepada kalian sekiranya berkenan untuk memakluminya, tetapi bukan berarti saya berusaha untuk membenarkan diri terkait dengan hal ini. Saya akan terus belajar untuk ke depan, supaya apa saja yang kita bahas di channel ini, semakin membuat kita lebih lagi bertumbuh dalam Tuhan dan juga semakin lebih baik lagi cara penyampaiannya. Terima kasih sekali lagi dan juga teman-teman, bila kalian punya saran seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu itu, bila kalian punya saran terkait dengan hal apa saja yang perlu kita bahas di channel ini, kalian boleh menyampaikannya. Memang saya itu, saya juga menyadari tidak mungkin semuanya bisa saya realisasikan, tetapi saya akan mengupayakan sebisa mungkin agar saran dari teman-teman atau agar usul dari teman-teman itu bisa terrealisasi. Untuk lebih baik lagi itu sangat diperlukan. Jadi kalau teman-teman punya saran, punya usul, silakan tuliskan di kolom komentar dan akhir-akhir ini saya belum bisa live karena ada beberapa hal yang mesti saya kerjakan, jadi saya hanya bisa membuat konten seperti biasa, seperti ini. Tapi nanti saya akan pikirkan teman-teman, karena beberapa waktu yang lalu itu kan saya pernah sampaikan rencana mau live, tetapi ada kendala dan sampai saat ini belum bisa teman-teman karena saya ada kerjaan yang mesti saya kerjakan. Tetapi sebisa mungkin, saya akan terus membahas hal-hal terkait dengan iman Kristen dan saya berharap semoga melalunya iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!